Wika helik Wika helikat Wika helik Wika helik HHUAAH DUMP 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 Haaah have like Capec yaa Masih, tunggah Kandor 500 kilo nggak berasa Tidak Tangguh Bensin nya? Bensin masih ada Ramah lingkungan lagi Lulus Verotherapy Tandor Absolutely 25 ini motor gue buat sobat otomotif yang memiliki hobi berbatualang salah satu pilihan motor yang paling gagal dan paling cocok adalah Suzuki Thunder 125 menjadi bagian dari motor sport bike Suzuki sebenarnya Suzuki Thunder 125 sudah hadir pada tahun 90-an hanya saja kepopuleran motor ini sempat meredup dengan banyaknya pendatang baru dari berbagai vendor yang lebih jauh memberikan sesuatu yang menarik membawa desain yang terkesan gagal kendaraan roda dua ini memiliki mesin yang bertenaga sehingga bisa membuat setiap pengendara dapat merasakan sensasi baru saat menggunakan motor ini sebagai salah satu motor bike sport Suzuki Thunder 125 ini hadir dengan menawarkan sebuah bodi cukup kokoh membawa dimensi panjang 1970 mm dengan lebar 745 mm dan tinggi 1045 mm membuatnya lebih terlihat berani saat berdiri tegak dan terkesan pas untuk Anda memiliki jiwa pemberani untuk bobotnya tersendiri motor ini sebesar 130 kg dengan tiga pilihan warna yang cukup cerah yaitu pilihan warna hitam biru dan merah selanjutnya desain lampu depan yang dibuat dengan bentuk membulat menjadikan terlihat lebih gagal ditambah lagi Suzuki sudah memberikan stank cruiser sehingga lebih mudah dan nyaman saat diajak manuver Suzuki Thunder 125 ini memiliki sumbu roda sepanjang 1270 mm serta jarak pijak ke tanah setinggi 165 mm dari performa mesin Suzuki Thunder Thunder 125 ini menggunakan mesin berkapasitas 125cc dengan tipe SOHC 4 tak yang dibuat hanya dengan sepasang gatuk selain itu Suzuki Thunder 125 ini disediakan dengan lima percepatan dengan tanki bahan bakarnya yang mampu menampung 15 liter bahan bakar tenaga yang dihasilkan dari Thunder 125 CC ini sebesar 11,28 PS setiap berjalan 9000 RPM serta mampu memberikan torsi maksimum sebesar 9,4 Nm setiap kali berputar 7500 RPM selain itu Suzuki Thunder juga menjadi motor laki yang irit karena sudah tersematkan teknologi Pair atau blue shirt secondary air injection dari segi rangka dan suspensi Suzuki Thunder 125 ini memiliki rangka yang kokoh dengan tipe tulang punggung yaitu backbone kemudian suspensi Suzuki telescopic disematkan pada motor Thunder ini di bagian depan dan dual shock pada bagian belakang dari segi ukuran ban Suzuki Thunder ini memiliki ukuran 80x90 ring 17 pada bagian depan serta bagian belakang 90x90 ring 17 selain itu ada beberapa fitur yang dimiliki Suzuki Thunder 125 ini beberapa fitur yang cukup bisa diandalkan disematkan pada motor Thunder ini yaitu fitur pertama datang dari sisi mesin yaitu teknologi Pair atau blue shirt secondary air injection yang memberikan kinerja mesin hemat sebuah ban bakar serta lama tinggungan di sisi lain motor ini juga memiliki velg yang dibuat dari metal aluminium ringan sehingga dapat membuat roda berputar lebih cepat dan lincah motor Suzuki Thunder 125 ini dibanderol dengan harga kisaran 18 juta rupiah hampir mendekati 19 juta rupiah harga Suzuki Thunder 125 ini memang tidak bisa dikatakan cukup sebanding dengan apa yang dimiliki motor ini untuk bisa menaklukkan semua medan jalan yang ada mengingat bahwa motor ini menjadi motor cukup legend dalam perjalanan karir Suzuki di ranah industri otomotif demikian merupakan pembahasan dan ulasan mengenai Suzuki Thunder 125 kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan thank you terima kasih terima kasih Terima kasih.